Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys masih bersama kami di Coles Butter Alhamdulillah kita bisa sambung di episode kali ini Oke untuk episode kali ini kita akan cerita-cerita Ini ada yang namanya kasus lurya kasus Jadi sebenarnya ini adalah peleng dari Honda Beat Nah kebetulan waktu itu ini sudah dibobot ya Sudah diblong kebetulan waktu itu adalah Kita kocak lurya gigi aslinya itu kocak dia sampai jebol Nah akhirnya kita mau pokoknya ini bisa Pokoknya ini bisa karena motor mau dijual yang penting bisa Akhirnya kita punya bahan yang namanya trombol yang sudah pecah lurya Jadi di sini adalah prosesnya seperti ini lurya gambarannya Ini diblong lur di bubut seret muter blong nah itu lepas lur Setelah itu lepasan tadi dipasang di sini lur ya Sebelum dipasang di sini itu Sama ini juga diblong lur ya di bubut giginya sampai habis kemudian dipaskan sesuai presisinya Hingga itu pas ya pas mancep presisinya luar biasa pakai bobot ya kayak gini yang dalam Nah ini adalah finishingnya sudah selesai kayak gini lho ya nggak kelihatan Bagus ini original daripada vario lama scoopy bit juga sama dan setelah itu lho biar hasilnya maksimal kekuatannya maksimal itu rencana kita mau pakai baut berat kunci ini lho ya ini lho ini kita tap atau kita drat ya kita senai nanti dimasukin baut biar dia mati lho ya enggak enggak goyang biar patent nanti finishing juga kita akan haluskan jadi ini gambarannya saja barangkali sampean yang giginya aus apapun kocak ya bajanya kocak bisa diganti dengan bahan tromol yang sudah tidak terpakai lho ini kebetulan tromol variasi kita bubut kita blong masukkan sini lho ya bahwa ketua bubut nanti pasti beritahu ya oke ini adalah cerita ataupun informasi buat anda yang asnya jebol ngeblong aus ataupun sepokoknya megal-megol gak karuan bisa diganti pakai tromol bekas lho ya kayak gini sekali lagi pakai tromol yang udah enggak kepakai ya di rosokan banyak di luar banyak jadi ambil yang enggak enggak kepakai aja biar bisa dimanfaatkan oke lho itu saja lho ceritanya hari ini semoga bisa bermanfaat ya kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh